Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Iqbal Pada video kali ini, gue mau nge-review senar gitar lagi Yang kemarin udah gue review senar Anderson Sekarang gue mau nge-review senar ini Legacy Kayak gimana kelanjutannya Kayak gimana suaranya Yuk, let's go Oke teman-teman, kali ini sesuai judul Gue mau nge-review sebuah senar gitar Yang bermerek Legacy Sebelumnya gue udah pernah nge-review senar Senar Anderson Ya, itu juga sama, belinya di Gramedia Ini juga di Gramedia ada Selain itu, di toko online juga ada Coba kita lihat Nah, ini penampakannya Dia juga udah disertai sama pik Pik bawahnya Untuk bahannya, dia pake stainless steel Warna silver Ya, gue bener-bener aja gak cepet karat Karena keringat gue ini jahat Cepet karat Cepet, maksudnya cepet bikin senar gitar itu karat Kayak gimana suaranya Yuk, let's go Ya, kali ini gue nyobanya Jangan gitar chord Masih chord juga CJME DX Nat Kayak gimana suaranya Yuk Kali ini gue pake Pre-ampnya dulu ya Ntar abis itu baru Suara naturalnya Kita coba suara pre-ampnya Sampai jumpa Oke, sekarang kita coba Ke todong Oke Sekarang kita coba langsung Todong ke mic ini Gimana suaranya Kita lihat Sampai jumpa Nah, itu dia Tadi suaranya Tadi suaranya udah Kita denger sama-sama Yang penting suaranya ya Permainan gak usah dinilai Karena cuma review suaranya aja Untuk Menurut gue ya Menurut gue Di senar Enak Untuk harga 30 ribuan Ini cukup enak Dibanding lo beli Senar yang depannya D Atau senar depannya A Tapi KW Mending lo beli ini Ini gue rekomendasiin banget Untuk kekurangan dan kelebihannya Kekurangannya Kekurangannya Kalau untuk Yang belum biasa ya Yang belum biasa main gitar Atau pemula Itu pasti Sakit Karena tensinya ini Lumayan Keras Ukurannya 0,11 Lumayan keras tensinya Kurangannya itu Yang bikin sakit Buat pemula Cuman kalau udah biasa Enjoy Buat kelebihannya Lumayan Gak begitu karat Yang gue udah pake Di gitar yang satu itu Udah Dua bulanan Itu Karatnya cuman tipis Kalau gue pake senar lain Itu Karatnya bener-bener Dari Semuanya itu karat Nah ini termasuk Yang gak Mudah karat sih Karena peringet gue ini Cepet banget Bikin karat Bisa Dua minggu Kadang-kadang udah bisa bikin karat Nah ini gak Cukup enak Worth it lah Dan kelebihannya itu Suaranya enak banget Enak Garing Tuna juga dapet Buat main strumming enak Buat petik enak Ya Gue rasa itu aja Pembahasan kali ini Dan semoga Di video berikutnya Gue bisa review senar gitu Gitar lainnya Jangan lupa Subscribe dulu doang Biar gak ketinggalan Yang mau komen Yang mau nanya-nanya Silahkan Tinggalin Jejak kalian di komentar Oke Semoga kita bisa ketemu lagi Di review-review selanjutnya Gue bakalan review senar gitar Dan Cara pasang gitar yang baik dan benar Oke Thank you Thank you